Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhasil mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp61,01 triliun dari program pengungkapan sukarela alias Tax Amnesty Jilid II di tahun 2022. Menurut staf ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Ion Arsal, jumlah penerimaan tersebut jauh lebih berhasil dibandingkan dengan Tax Amnesty Jilid I di tahun 2016 dan 2017. Menurutnya, program Tax Amnesty II ini dilakukan untuk memberikan fasilitas kepada para wajib pajak yang belum sempat mengikuti Tax Amnesty Jilid II. Yon mengatakan penerimaan pajak dari program PPS sebesar Rp61,01 triliun juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak di tahun 2022. Penerimaan pajak tahun ini memang mengalami kenaikan cukup signifikan, bahkan hingga 14 Desember 2022, penerimaan pajak telah melampaui target penerimaan pajak 2022 yakni sebesar 110,06 persen dan yang realisasinya mencapai Rp1.634,36 triliun.